Pemirsa seorang wanita terluka bakar 80% setelah dianiaya kekasihnya yang merupakan anggota polisi di Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaku tidak terima karena korban memutus ikatan cinta dengan pelaku. Wanita ini harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit, terabain Muara Enim karena dianiaya kekasihnya. Korban mengalami luka bakar hingga 80% setelah dianiaya kekasih yang merupakan anggota polisi berpangkat brigadir. Penganiayaan terjadi malam hari saat korban menginap di rumah temannya, kawasan kolam rumah tumbuh Muara Enim. Menurut teman korban, pelaku datang tiba-tiba sudah membawa bensin dan disiramkan dalam ruangan. Pelaku marah karena korban memutus bungan asmara. Pelaku marah karena korban memutus ikatan cinta. Pelaku marah karena korban tidak bisa keluar karena api terus membesar. Korban kemudian ditarik pelaku sudah dalam kondisi terbakar. Pelaku sempat menyiram warga yang menolong dengan bensin dan mengancam akan membakar. Seorang warga mengalami luka bakar akibat terkena percikan api. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan penganiayaan oleh anggota polisi pada kekasihnya. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, AI News, melaporkan.